Yow, kembali lagi di Gudang Waifu dan disini mari kita bahas iklan Ini adalah iklan 3 dan memang relate banget sama kehidupan kita sekarang Kali ini aku mau reaction dulu iklannya dan setelah itu aku bakalan komentarin lah Oke lanjut Kalau aku udah gede, aku mau jadi X-Mood Mau jadi boss Hari-hari ngomong campur bahasa Inggris Tiap Jumat pulang kantor, nongkrong bareng sesama X-Mood Ngomongin proyek besar, biar keliatan sukses Suara agak digedein, biar kedengaran cewek di meja sebelah Kalau weekend, sarapan di kafe sambil sibuk laptopan Besen kopi secangkir harga Rp40.000an Minumnya pelan-pelan, biar tahan sampai siang demi wifi gratis Kalau tanggal tua, pagi siang malam, makanya minstan Kalau mau nelfon, bisanya cuma miss call Jadi orang gede menyenangkan, tapi susah dijalanin Memang, makna iklan ini sangat dalam dan relate dengan kehidupan kita yang sekarang Dan realitanya itu akurat banget Apalagi dengan segmen, menjadi gede itu menyenangkan, tapi susah dijalanin Ini susah banget untuk kubanta Soalnya begini, mungkin di masa kecil kita selalu berharap ingin menjadi seorang dewasa Karena kalau kita lihat orang dewasa itu rata-rata enak Mereka punya uang sendiri dan lain sebagainya Tetapi, setelah kita menginjak usia dewasa, malah justru ingin balik lagi ke masa kecil Karena menganggap kalau era anak-anak itu nggak begitu buruk Menginjak di usia 20-an saja, kita sudah dihadapkan dengan realita yang berbeda Karena akan mulai banyak tuntutan yang harus kita hadapi Belum lagi berbagai macam ekspektasi orang-orang terdekat yang membuat kita semakin tertekan Seperti halnya ekspektasi orang tua yang ingin enaknya sukses dan lain sebagainya Belum lagi tuntutan-tuntutan lain yang harus terpenuhi Mungkin di luar sana masih ada orang yang belum ada pekerjaan dan mencari-cari kerja tapi belum dapat Mungkin juga ada pula orang yang sekarang lagi berjuang untuk ngerja inskripsi tapi masih terhambat dan lain sebagainya Problem-problem seperti itu sudah lumrah di kalangan orang dewasa Belum lagi tekanan dari tempat kerja dan lain sebagainya Ya menjadi dewasa itu nggak enak lah, masih enak di zaman kecil gitu Karena kita nggak perlu mikirin tanggung jawab dan ya di masa itu kita malah sibuk menikmati permainan tertentu Masih bisa menikmati kartun lama dan lain sebagainya Tetapi untuk sekarang, hmmm Mungkin kita masih bisa nonton kartun Mungkin kita masih bisa bermain permainan tradisional dulu yang kita mainkan Tetapi suasananya tetap saja berbeda Karena tanggung jawab pasti selalu mengintai Itulah kenyataan Di masa muda kita menikmati permainan Tetapi di masa dewasa ini kita menikmati kenyataan Entah itu pahit atau manis Pasti kita rasakan Maka dari itu Brother and sister Welcome to the reality